ya Halo semuanya Selamat datang di antroksus channel apa kabar kalian semoga baik-baik saja ya Oh ya gimana aku seringnya hari ini semoga lancar-lancar saja ya ya masih bersama saya disini Bang Fanzi dan di video kali ini saya akan membuat semacam tutorial cara bermain game mobile legend yang benar oke nah untuk hari ini saya akan bermain klasik supaya lebih santai dan saya mudah untuk menjelaskannya kepada kalian ya tapi sebelum kita bermain klasik biasanya saya set emblem terlebih dahulu supaya nanti enak untuk bermainnya ya Nah kita set emblem dulu di menu prep Nah set emblemnya seperti ini untuk yang saya pakai biasanya set emblem tank yang pentingnya seperti ini silahkan kalau mau di screenshot boleh kalau mau dipakai juga boleh dicontoh juga nggak apa-apa kalau atau enggak kalian bisa contoh top global ya ya top global tank sesuai dengan hero kalian masing-masing sesuai dengan hero yang kalian bisa mungkin yang kedua ada emblem Assassin yang saya pakai setnya seperti ini ini silahkan yang ketiga set emblem magi kemudian set emblem Fighter dan juga Maxman ya Nah seperti ini silahkan kalau mau dicontoh boleh tak juga nah kalau kita sudah set emblem baru kita bisa main dengan enak ya oke kita mulai saja bermain klasik kita setar kita sudah masuk di lobby ini Solo ya jadi kita nggak ada yang online sudah kita mulai gamenya oke jadi sebelum bermain kalian itu bisa juga selain set emblem bisa juga set build nya ya dan bisa contoh juga di top global di leader podo global ya atau kalian bisa build set build sendiri supaya lebih lebih cocok dengan gameplay kalian masing-masing ini dia kita sudah masuk di pinggirnya ini biasanya nggak masuk ini mau masuk oke nah ini kita pick roll hero nya sesuai dengan tim aja ya menyesuaikan dengan tim ini untuk roll nya sudah ada hancur sebagai header ya ada cow, 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 tank atau offline nih mungkin kita bisa ya kita maki support ya oke ini mungkin tanknya jauhit atau cowhit ya ini karena spellnya fuel ini juga kemudian sideline nya 囉 jeng dan juga kanapi kanapi MALE pick grain used opo Fighting Oke dan kita sekarang bermain mix kemま laptop support di midline untuk emblem nya yang tadi sedang bul bronze gini akan bisa screenshot ya oke, kita sudah masuk inline nya nah disini kita pakai magi atau support di mid ini saya pakai parsa dan kita ambil skill 1 dulu ya guys kita ke midline nah untuk support atau magi kita bisa bermain di rumput ini ya di rumput ini di kanan atau kiri biasanya kalau tank ke situasi, oh gak ada tank nya ini ya jahitnya sideline wah ini hanabi nya midline gimana ini wah ini timnya gak jelas ya yaudah kita fokus ke diri sendiri aja belum juga dibilangin, udah first float dulu aja aduh ini kena geng ya kita bisa ke rumput sini nah jadi buat main harusnya tank nya itu di mid bersama kita ya tapi dia malah sideline padahal sebelumnya kalau saya tahu yang harusnya bisa flicker atau atau kalau gak execute ya nah kita fokus ke sendiri sendiri aja ya untuk roll magi atau support tugas utama kita adalah clear lane di mid nah clear lane seperti ini bersama tank yang harusnya tapi tank nya gak ada yaudah cepat mungkin kita bisa ruang ke atas bawah bisa ruang ke atas bawah bisa ruang ke atas bawah nah kita disini gak perlu bantu hancur untuk jungle ya karena nanti bisa terbagi xp nya yang ini penting sekali buat kalian yaitu makro nah disini kita sudah melihat minimap ya di atas ramai sekali kita bisa bantu tapi kita belum punya ultimate tuh oke level skill ya untuk kita tapi kita belum punya ultimate ini tuh masih level 3 ya jadi penting sekali buat kita mau melawan musuh kita juga harus melihat level kita ya nah itu untuk hanabi dia sudah level 4 dia bisa mengeluarkan ulti nya nah itu dia tidak tidak ada saber ada saber dia oh salah ini maaf ya tadi salah saya terpulpul mencet purify nya ya tadi temunya sudah balik semua ya sudah balik semua kita sendiri kiri jadi gak ada yang bisa cover nah kita bisa ke mid lane untuk clear lane nah jadi kita gak boleh sembarangan ya untuk menggunakan spell ataupun skill ya nah ini kita sekarang bisa kalau sudah clear mid kita bisa ruang ke bawah gitu ya oh itu rame banget tapi ultimate kita cooldown nah ini kita hati hati tadi ada prodi di mid lane di atas ada duel sudah sudah mati cepatnya itu rame kita jaga mid aja sudah biarkan aja yang atas tower mid lebih penting daripada tower atasnya oh tidak harusnya ini kita itu turtle tapi kenapa hyper nya tuh nah disini ada guin yang sedang nungguin ya saya sudah lihat tuh guinnya yang gak lihat saya disini ini udah bisa masih punya polifi nah ini dia darahnya tinggal segini kita masih dimortal tapi kita bisa ultimate kita bisa ultimate oke gak bisa kita balik dulu nah ini kita bisa gunakan mini-mid dengan cara klik kita bisa arahkan dimana posisinya ada barat dan juga canggih di mid atau di bawah ada saber dan melawan jauh head atau di rumput ini guinifer melawan ada canggih ulti rame banget kita yudung juga kita bisa bantu dulu guys kalau yudung kan keras ya kan ada ultimate kita oke yudungnya mantap ya nah kalau posisinya seperti ini kita bisa mencurigkan ya harusnya kita bantu anak kecurigkan hati-hati ya disini mereka bakal hidup benar lagi ini darah kita tinggal setengah ini kita harusnya balik ya hanabi nya mati di atas tadi dan mereka open war disana mereka open war mereka open war kita bisa bantu receiver disini dan uson nya dual di kroyok ada guinifer teman 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 kita temen bangun kita kabur hiternya sudah lihat mereka semua akan ke atas karena jawanya terus kita bantu antar ternyata sudah kelihatan kami sekarang di atas ini sudah habis kita bisa clear line dulu ya untuk ini supaya Minionya nge-boost kita bisa ngelotin tapi timnya enggak mau ngelot gimana mungkin klasik ngelot ya susah sudah anaknya kenapa diculik ya kan Minionya nggak di clear Aduh susah mau kesana lagi kan jadi buat kita gunain skill jika kita harus belajar mikro ya untuk mikro yaitu penggunaan skill mati kita masih ada immortal kita masih selama ada guna fear mengejar semuanya utung ada immortal cangiknya ulti kalau bedang oleh kalau ada immortal kita mati terlalu jauh ini sisanya kalau tidak ada tank dan ya timnya ngebar semua di atas ini secara makro ya makro kerja sama timnya kurang anaknya diculik sama barat seber mati karena bingnya mati 8 nah ini kalau dapinya mati terus sama saber ini sebenarnya bakal sakit guys ya tipus basenya nggak ada yang lihat mati semua astagal ya kalah nah jadi pada intinya sebenarnya kita itu lebih fokus kepada kita push to rate dan juga base bukan mencari banyak kill ya ya kalau banyak kill itu bisa tapi kita bisa bermain lebih objektif kita bisa mengambil turtle di menit ke tiga atau empat ya kemudian kita bisa mengambil turtle untuk dua kali atau tiga kali di menit-menit berikutnya kemudian kita juga bisa mengambil Lord jika ada kesempatan Lord akan muncul pada menit ke-11 nah itu kita juga harus paham dengan pantalan Lord kita bisa mempermudah untuk flip push ya ini hasilnya data tercuma saya kill banyak tapi durannya hancur dan ya MPP nya guinevere ini sudah kita balik aja dulu ya jadi itu tadi sedikit penjelasan saya tentang cara bermain Mobile Legends yang benar mungkin ada beberapa yang kurang atau bagi yang sudah paham bisa menjelaskan di kolom komentar ya buat kalian yang belum paham mungkin bisa juga tulis pertanyaan kalian di komentar tentang Mobile Legends atau tentang video ini nanti saya bakal langsung jawab atau akan saya jawab di video berikutnya oke segitu aja video kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like comment subscribe sebanyak-banyaknya ya supaya channel ini bisa berkembang oke terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan juga ikutan giveaway diamond di setuap awal season di channel ini ya guys karena saya akan bagi-bagi diamond kepada kalian yang beruntung oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax